Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Ananda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Ananda sekalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Baik, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita semua berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama masing-masing. Silahkan dimulai. Berdoa selesai. Viva Historia, Historia Magistra Vitae. Baik, kita ulangi sekali lagi ya. Viva Historia, Historia Magistra Vitae. Luar biasa Ananda sekalian ya. Sangat bersemangat rupanya. Mudah-mudahan tetap fokus dan semangat selama pembelajaran kita ke depannya. Baik, apakah Ananda di sini ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Iya, betul. Minggu lalu kita belajar mengenai sejarah lahir dan berkembangnya paham-paham di dunia ya Ananda. Nah, pada pertemuan kali ini, kita bersama-sama akan mempelajari sejarah dengan topik Sejarah Revolusi Industri, yang tentunya akan sangat menarik untuk kita bahas dan kita diskusikan. Apakah Ananda sekalian siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Hai, hai Captain! Wah, luar biasa ya. Sepertinya sudah lebih dari siap. Mari kita mulai. Pengertian Revolusi Industri, yakni suatu masa di mana pekerjaan manusia di berbagai bidang, mulai digantikan oleh tenaga mesin. Perubahan ini dapat berlangsung secara bertahap dan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama lho. Ananda pastinya sudah seringkali ya mendengar istilah ini. Iya, betul sekali. Selain karena fenomena ini sangat dekat dengan kita, ternyata Revolusi Industri juga bersifat keberlanjutan. Tetapi, tahukah Ananda, bagaimana Revolusi Industri itu dapat terjadi? Faktor kunci yang menjadi penyebab Revolusi Industri, pertama kali di dunia terjadi di Inggris lho, ialah disebabkan karena negara Inggris ini mampu untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan di pasaran dengan harga yang sangat terjangkau. Dengan menghasilkan produk menggunakan mesin, kebutuhan pasar dapat terpenuhi dengan optimal dibandingkan jika menggunakan tenaga manual atau cara tradisional. Proses inilah yang pada akhirnya menjadi penyebab awal dari kemunculan Revolusi Industri di Inggris. Selain itu, ada beberapa faktor lainnya yang jadi penyebab Revolusi Industri di Inggris, yakni situasi politik yang tidak stabil, Inggris kaya akan bahan tambang seperti batu, timah, biji besi, dan lain-lain. Penemuan Baru di Bidang Teknologi dan Arus Urbanisasi yang Besar karena Revolusi Agraria di Pedesahan. Menarik bukan? Jadi singkatnya, semua itu bermula dari sebuah negara di Eropa, yakni Inggris. Penemuan mesin pemintal dan mesin huap menjadi salah satu penyebab yang paling populer yang sampai hari ini masih kita dengar. Seiring berkembangnya waktu, dunia mengalami banyak sekali dinamika perubahan yang tentunya mengikuti perkembangan zaman. Begitu pula dengan revolusi industri yang tidak hanya berhenti pada penemuan mesin huap dan mesin pemintal. Hal itu terus berlanjut sampai hari ini, bukan? Kita akan memulai pembahasan tersebut satu per satu ya. Ya, revolusi industri 1.0. Ini melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh mesin. Salah satunya adalah kemunculan mesin huap pada abad ke-18, dan revolusi ini pada akhirnya mencatat berhasil mengerek naik perekonomian secara dramatis Selama dua abad setelah revolusi industri terjadi peningkatan rata-rata pendapatan per kapita, diantara negara-negara di dunia menjadi enam kali lipat. Kemudian revolusi industri 2.0. Ini juga dikenal sebagai revolusi teknologi adalah sebuah fase yakni terjadinya pesatnya industrialisasi di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kemunculan teknologi digital dan internet menandai dimulainya revolusi industri 3.0, di mana proses revolusi industri ini jika dikaji dari cara pandang sosiolog Inggris yakni David Harvey sebagai proses pemanfaatan ruang dan waktu. Ruang dan waktu semakin terkompresi dan ini memuncak pada revolusi industri 3.0 yakni revolusi digital. Lalu pada revolusi industri 4.0, manusia telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan incumbent. Sejarah telah mencatat bahwa revolusi industri telah banyak menelan korban dengan matinya perusahaan-perusahaan raksasa di dunia. Terakhir, ananda sekalian perlu mengetahui bagaimana dampak dari peristiwa revolusi industri ya? Ya, revolusi industri ini memicu adanya urbanisasi. Di London misalnya, populasi meningkat sejak adanya revolusi industri. Selain itu, populasi industri juga menciptakan kelas-kelas sosial baru, yakni para pemilik pabrik, pemilik bank, dan keluarga mereka. Kelompok masyarakat baru ini jadi bagian dari kelompok elit, kota, dan bersama dengan itu, mereka berusaha membedakan diri dengan kaum buru yang bekerja di pabrik lho. Selain itu, berikut ini dampak lainnya yang sangat terasa bagi manusia dalam berbagai bidang, diantaranya, munculnya industri secara besar-besaran, mutu hidup jadi meningkat secara dramatis, harga barang-barang kebutuhan jadi semakin murah, berkembangnya kapitalisme modern, adanya dorongan dari golongan kapitalis untuk menjalankan imperialisme modern. Nah, bagaimana anak-anak sekalian? Bagaimana nih? Pastinya pembelajaran kita hari ini sangat bermakna ya. Kita semua tahu bahwa dunia yang hari ini yang kita tempati selalu bergerak dan sifatnya dinamis. Revolusi industri menjadi gambaran bahwa tidak ada yang selalu diam. Begitu juga dengan anak-anak sekalian. Kita harus melakukan perubahan agar kita terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ananda pasti tidak asing dengan ucapan seorang tokoh fenomenal yakni Charles Darwin. Beliau berkata begini, Ini bukan tentang spesies apa yang paling kuat dan paling cerdas yang bertahan hidup, melainkan mereka yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini semakin bermakna ya Ananda sekalian. Tetap semangat belajar di mana pun, kapan pun, dan bersama siapapun ya. Terakhir, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan ya. Bapak kiri kelas hari ini, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.